Halo Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, welcome, selamat datang. Ya Scorpio, welcome itu ya, selamat datang, selamat datang itu ya, welcome. Kali ini kita akan reading untuk energi general, ini bulan Maret ya, bulan Maret. Rejeki-rejeki apa saja yang berpotensi didapatkan para Scorpio di bulan Maret. Kita bicara rejeki, berarti ini hal-hal yang membahagiakan, hal yang baik dan positif. Bukan hanya soal uang, materi, duit, atau ekonomi, tapi bisa urusan yang lainnya juga. Rejeki-rejeki di bulan Maret untuk para Scorpio. Afirmasikan hal yang baik, ambil yang bermanfaat, karena ini tidak mungkin bisa cocok, bisa mungkin beberapa saja yang cocok untuk Scorpio. Untuk yang mau personal reading berbayar, caranya adalah kamu chat WhatsApp admin saya, nanti kamu lihat di katalog, di situ ada paket tarot. Kamu tinggal pilih mau paket yang mana, untuk pembayarannya sudah dijelaskan juga. Gitu ya Scorpio, rejeki-rejeki di bulan Maret. Kita lihat Scorpio, kamu ada rejeki apa di bulan Maret. Rejeki-rejeki untuk Scorpio di bulan Maret. Oke, ada new asset. Ada interview. Ada unexpected income. Beberapa di antara kamu yang lagi cari kerja, jobless atau jobseeker, sudah apply CV kemana-mana, kelihatannya salah satu CV kamu ini akan mulai diperhatikan ya. Salah satu CV kamu akan diperhatikan. Mendapat perhatian dari salah satu perusahaan. Ada panggilan kerja, ada tes bahkan sampai ke interview, itu adalah rejeki kamu. Dan saya merasakan keberlimpahan rejeki yang berhubungan dengan uang atau tabungan yang memang sudah kamu siapkan untuk beli mobil, untuk beli tanah, beli motor, atau bahkan beli rumah baru. Ini terlihat kamu akan mampu membelinya di periode bulan Maret. Tapi sebenarnya ini energi ketarik bulan Maret. Bisa saja bulan Maret tahun ini. Bisa juga bulan Maret tahun depan. Bisa juga tahun depannya lagi. Tapi yang saya lihat di sini dengan pembelian aset baru, sesuatu barang yang kamu incar, yang kamu mau, itu bisa tercapai, bisa terwujud. Karena mungkin saja ada rejeki dadakan, ada uang kaget yang tidak diduga-duga oleh beberapa Scorpio. Kita lihat lebih detail situasinya seperti apa rejeki-rejeki untuk para Scorpio di bulan Maret. Rejeki-rejeki untuk para Scorpio di bulan Maret. Tiga kartu yang pertama. Ada Seven of Swords. Oke. Selanjutnya. Three of Cups. Dad. Ada awal baru. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kamu memiliki sesuatu yang belum pernah kamu beli sebelumnya. Ini perubahan. Perubahan yang sangat signifikan. Yang awalnya kamu hanya naik kendaraan umum saja untuk berangkat kerja, untuk berangkat ke tempat tugas, atau mungkin ke tempat usaha kamu. Ini ada sesuatu yang kamu bawa. Kamu bawa motor baru, misalnya. Kamu beli mobil. Bawa mobil nih, kalau mau nongkrong-nongkrong. Ketemu sama teman-teman. Ya, saya lihat ada perayaan, ada pesta. Mungkin dengan kamu bisa membeli barang-barang baru keinginan kamu ini, kamu akan mengadakan syukuran atau monraktir teman-teman kamu. Saya lihat sih seperti itu. Ini gaya hidup yang agak sedikit berubah ya. Oke, tapi sebenarnya Scorpio kalau saya boleh bilang dengan adanya Seven of Swords ini, hati-hati. Karena tidak semua orang yang kamu ceritakan soal pencapaian kamu ini akan suka. Ya, akan suka dengan situasimu. Bisa saja dia ini pura-pura senang, tapi di belakang kamu dia menceritakan begini-begini. Ah, itu motornya kredit kok. Ah, itu motornya bukan motor baru kok. Atau ada lagi. Ah, itu mobilnya ini kok. Mobilnya hasil tarikan dari ini kok, dari pembiayaan. Itu kan sempat kredit macet, makanya bla-bla-bla. Nah, itu. Jadi ada orang yang kayaknya cheating ya sama kamu ya. Curang ya. Dia pengen tahu bagaimana perkembangan kamu. Ya, seseorang yang cemburu. Saya melihat ada energi tesan. Seseorang yang masih kekanakan-kanakan banget. Dia jelas, dia cemburu, dia iri dengan pencapaian kamu. Ini bisa dikategorikan rejeki. Kenapa? Karena kamu sepertinya tahu ya siapa orang ini ya. Energinya the moon. Sesuatu ketidakjelasan ini akan terbuka. Yang awalnya dia mungkin sembunyi-sembunyi. Yang awalnya orang ini tuh mengikuti kamu seolah-olah ya. Seolah-olah kayak dia mensupport kamu. Ikut bahagia dengan apa yang kamu miliki. Tapi ada momen di bulan Maret itu yang akhirnya dia kelihatan banget gitu loh. Ketidaksukaannya dengan kamu. Ya, dari energi tree of cups dan energi the moon ini. Intuisi yang berperan. Intuisi yang memainkan. Kelihatan dari mungkin cara bicara dia. Cara melihat dia. Atau mungkin ada tindakan dari orang itu. Yang pada akhirnya kamu ketahui. Ini rejeki. Kenapa? Rejekinya kamu tahu siapa yang modus sama kamu. Siapa yang benar-benar tulus. Ikut seneng. Sama siapa yang pura-pura. Terkait dengan yang kamu dapatkan. Sebuah pencapaian untuk membeli aset. Kamu akan bisa melihat setiap orang karakternya itu akan seperti apa. Ada yang benar-benar berubah ketika tahu pencapaian dan kesuksesan kamu. Oke. Rejeki-rejeki apalagi di bulan Maret ya. Scorpio. The High Priestess Nine of Swords. Dan Five of Pentacles. Saya boleh katakan ini adalah sebuah situasi di saat-saat genting tiba-tiba kamu tertolong. Oke. Karena energinya ada The High Priestess. Kamu di sini mampu membuktikan seperti skillmu, pengalaman kamu, loyalitasmu, integritasmu, dan disiplin kamu dalam bekerja. Yang saya lihat. Bukan hanya pendidikan akademis ya yang kamu tunjukkan ketika kamu mendapatkan panggilan kerja. Ketika kamu melakukan proses interview. Bukan hanya itu aja. Bukan hanya secara akademis. Tapi di sini kamu seperti punya kesempatan untuk membuktikan. Jadi ini kalau misalnya terkait dengan penawaran kerja, panggilan kerja, atau mungkin kamu bertemu dengan HRD gitu ya. Itu bukan hanya sekedar tes tulis aja. Tapi sudah kepembicaraan yang mendalam. Oke. Sudah kepembicaraan yang mendalam. Situasi genting yang pada akhirnya akan menolong kamu. Ini rejeki di bulan Maret. Scorpio. Kita lihat. The Empress. Lalu juga ada Eight of Swords. Dan Four of Swords. Ada yang overthinking. Scorpio mungkin kamu sempat overthinking ya. Apakah kamu akan diterima bekerja atau diterima di sini. Overthinkingnya kamu ini cukup beralasan. Karena mungkin banyak pesaing, banyak yang istilahnya akan punya kesempatan yang sama gitu ya. Yang saya lihat ya. Kamu seperti overthinking di sini. Meskipun kamu berusaha untuk tenang. Ada The Empress. Kamu berusaha untuk tenang pada saat proses interview. Oke. Tapi kamu ada khawatir, takut, cemas juga. Saya lihat. Oke, tenangkan dulu pikiran kamu. Kita lihat apakah memang interview ini akan lanjut ya. Untuk yang ada tawaran pekerjaan. Atau bahkan dipanggil ke tempat kerja. Apakah memang ini adalah sebuah pertolongan yang tepat. Kita cek. Oke. Iya. Oke, 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 oke. Memang di sini dibutuhkan kerja keras ya. Dibutuhkan proses. Kalau kita bicara soal rejeki, di bulan Maret ini terlihat ini masih hanya tahap interview saja. Untuk kepastian apakah kamu akan diterima atau tidak, masih butuh proses. Masih butuh pembuktian lagi. Karena energinya masih 8 of 10 cycles. Mereka masih mempelajari. Jadi nggak bisa buru-buru juga. Kesempatannya masih 50-50 di sini. Tapi di bulan Maret rejekinya kamu dipanggil kerja. Setelah banyak CV yang kamu kirimkan kemana-mana. Ada ketertarikan dari dua perusahaan atau beberapa perusahaan di sini. Sama dirinya. Lagi-lagi tergantung dari kamu ya. Apakah ini akan benar-benar goal rejeki ini sampai diterima atau hanya sampai proses tes interview saja. Ini untuk bulan Maret. Jadi mungkin berproses di bulan Maret bulan berikutnya baru akan ada kepastiannya. Seperti itu yang saya lihat. Oke, rejeki-rejeki Scorpio di bulan Maret. Ada pemasukan penghasilan uang dadakan uang kaget. Ada rejeki yang tidak terduga terkait itu. Sepertinya kamu memenangkan sesuatu di sini ya. Saya tidak tahu kamu memenangkan apa. Apakah kamu ikut sebuah perlombaan atau kompetisi atau festival. Misalnya kamu ikut festival fotografi. Sayangannya banyak tapi kamu sukses. Kamu memenangkan sesuatu. Terlihat di sini. Hadiahnya duit dan juga hadiahnya mungkin akan menjadi sesuatu hal yang berharga. Pengalaman. Pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Oke, di sini. Ya, sepertinya sesuatu yang berhubungan dengan kemenangan kamu. Kemudian kamu mendapatkan penghasilan uang. Ini akan jangka panjang. Karena di sini kamu akan bisa menata ke depannya. Entah untuk investasi, entah untuk membuka bisnis atau usaha. Ada sebuah kestabilan di sini yang kamu dapatkan. Oke, untuk penghasilan yang dadakan ini. Karena ini jangka panjang juga. Kamu bisa memikirkan dengan bijaksana sebelum mengambil keputusan. Ya, dipikirkan dengan matang. Karena di sini energinya full of sorts. Kamu hening sejenak. Rehat sejenak. Untuk berpikir. Buat mengambil sebuah keputusan. Oke, Scorpio. Ini adalah rejeki-rejeki untukmu ya. Di bulan Maret. Afirmasikan dan aminkan pembacaan yang positif ini. Tentu kita akan ketemu dengan pembacaan yang lain. Bye-bye.